Halo jawabnya Mang Ajang saya serius ini gak bercanda Saya juga mikirnya gitu Mang Ajang Terima kasih telah menonton Mang Ajang Kok AC kamar saya panas banget ya Ya udah nanti saya ambilin air dingin deh Bu Buat kompres AC nya Mungkin AC nya lebih demam Mang Ajang saya serius ini Tolong cariin tukang AC deh Maaf Bu Kalau boleh tau Ibu naro tukang AC nya dimana ya Aku keselit di lemari ibu Atau disaku celana ibu gitu Mang Ajang saya serius ini gak bercanda Bercanda mulu dari kadi Maaf Bu Bukannya saya gak mau serius Cuman saya ngikutin skrip sama dialog Kasian deretnya tuh Ngayatin saya mulu dari tadi Ya juga sih Ini tapi balik lagi masalah AC deh tukunya Sekarang Mang Ajang cari tukang AC terdekat dari sini Suruh kesini secepatnya Panas Siap Bu Tapi kalau tukang AC nya gak bisa Saya bawa tukang somai gak apa-apa kali ibu ya Kan sama-sama tukang tuh Bisa kali ibu Kok tukang somai sih Mang Ajang Ih Kok panas Elah Peganti sama tukang somai Oh Ngajang ngajang Assalamualaikum Waalaikumsalam Siuna Sini duduk Baru pulang sekolah Sini saya Salim dulu Kakak Sini Dede kenapa Kok mukanya lemes gitu Dede boleh gak buka puasa Dede lapor Kok gitu Emang Dede udah gak kuat Nahan lapornya Masih kuat ibu Loh terus kenapa Kalau masih kuat Kenapa gak puasa aja Kata guru Dede Anak kecil Boleh puasa setengah hari Puasa setengah hari Untuk anak kecil Memang diperbolehkan Tapi Kalau memang Anak kecil itu Tidak kuat sampai maghrib Tapi kalau Dede kuat sampai maghrib Ya jangan dibatalin Puasanya Sayang dong Baki Nede salah Salah gimana Salah jawabnya Cuma Dede bilang gak kuat Baki Nede dimulain Buka puasa setengah Mungkin Ada-ada aja kamu Kakak Kakak masih kuat kan Alhamdulillah kuat bunda Kakak hebat Alhamdulillah masih kuat nahan lapannya bunda Alhamdulillah kakak hebat Tapi kakak gak kuat nahan hausnya Sama aja dong kak Bang Ajang Kasian ya kakak sama Dede Mereka udah gak kuat puasa Tapi gak dibolehin buka sama Ibu Kenapa gak dibolehin buka Mereka kan masih kecil Anak kecil tuh boleh puasa setengah hari Kalau emang mereka gak kuat puasanya Gak ngerti mah ngajang Mungkin Ibu taunya kakak sama Dede masih kuat Padahal kakak Dede tuh udah denger dari gurunya Kalau anak kecil boleh buka puasa setengah hari Tapi tetep aja Mereka tuh masih kecil Beda kekuatannya sama yang udah gede Harusnya diperbolehkan dong itu untuk berbuka puasa Daripada nanti sakit Saya juga mikirnya gitu mah ngajang Cuman saya gak berani nyampein sama Ibu Takut dibilang itu campur Pokoknya Kalau nanti anak-anak kita minta puasa setengah hari Kasih aja Jangan lupa Udah Mulai deh gak jelas banget Lagian kalau aku jadi bapak Aku bakalan ngasih tau Ibu Biar ngijinin kakak Dede untuk puasa setengah hari Lagian bapak sih Takut sama Ibu Kayak gak punya power gitu Jadi laki-laki tuh Harus tegas Harus kuat Harus punya pendirian Jangan apa-apa diatur istri Jangan apa-apa diatur istri Ngapain Aku baru ngomong tegas aja Kamu udah minta cium sama aku Bapak Apa Mau sekarang Oh gak ah Daripada merusak puasa aku nanti Nanti Gak boleh Gak boleh Apa 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 sayang Udah deh saya gak mau ikutan Sayang Mau ke maaaati Aing Mati 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 Aing Mati 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 Aing Mati 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 Tidak Saya teringat waktu zamannya saya masih kecil dulu Dimana orang tua saya kemudian memerintahkan saya Mengajarkan saya puasa beduk Kok puasa beduk? Iya setiap beduk setiap adhan maka dibolehkan untuk berbuka Dan ada juga mungkin teman-teman lain yang diajarkan oleh orang tuanya Untuk puasa setengah hari saja Jadi pas waktu zuhur mereka sudah berbuka Boleh atau tidak ini? Tentunya boleh Pada saat ini diajarkan kepada anak-anak kecil Untuk pendidikan maksudnya Untuk mendidik terlebih dahulu Anak umur 5-6 tahun Atau maksimal 7 tahun Diajarkan untuk puasa setengah hari dulu Nanti kemudian di tahun berikutnya puasa nambah lagi sampai asar Kemudian di tahun berikutnya baru sampai maghrib Untuk menyiapkan anak-anak kita sebelum mereka balik Tapi pada saat mereka sudah balik Maka puasa ini wajib sampai full Dan harus diberitahukan Nah ini puasa setengah hari Sebetulnya hanya untuk latihan Puasa yang sesungguhnya adalah dari mulai subuh sampai maghrib Sampai matahari tergelincir Jangan sampai nanti keterusan Gara-gara orang tuanya tidak memberitahukan Anaknya sampai sudah besar puasa setengah hari terus Oleh karena itu latih dan didik anak-anak kita Semoga anak-anak kita dapat menjadi pembawa syafat bagi kita kelahdi akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mati 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 Tolong 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 Itu lucu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa